Sampura sun sahabat EXP Banyak cara untuk menikmati secangkir kopi Sambil duduk santai atau sambil ngobrol sana sini Menyeruput seduhan kopi bersama yang terkasih adalah sesuatu yang juga dinanti Dan gak dipungkiri, ngopi di tempat yang cozy dengan view alami Menjadi sebuah kenikmatan yang hakiki Wadaw pisan etas si mimin Kayak udah ahli filosofi kopi belum nih sahabat EXP Yap, kali ini mimin lagi ada di sebuah tempat ngopi hits Yang punya semua elemen yang mimin ungkapin barusan nih Bisa ngopi sambil mencari jati diri Sambil kongkau hahihi Sambil deep talk sama si doi Atau sambil menikmati keeksotisan bumi pertiwi Gimana sahabat EXP? Kepok gak nih sama tempat nongki satu ini? Eh sebelum mimin review lebih lanjut Sok atuh bagi yang belum like, like dulu Dan yang belum subscribe, subscribe dulu Supaya sahabat EXP gak ketinggalan Karena mimin mau memperkenalkan wisata Dan tempat kuliner Indonesia di mata dunia Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat recommended di Nusantara Salah satunya kedai kopi Sisi Situ Wanayasa Udah, hayu orang cekidot reviewnya Yuhuuu, mimin masih di Wanayasa nih sahabat EXP Sahabat EXP kaderahnya mimin yang nonton video sebelumnya Pasti udah tau daerah ini ya Tapi tenang, buat sahabat EXP yang baru bergabung lewat video ini Mimin gak akan bosen buat infoin secara detail, tajem dan terpercaya buat kalian kok sahabat EXP Wanayasa merupakan bagian dari Kabupaten Purwakarta yang ada di Jawa Barat Dan kalo ngomongin Wanayasa Mimin juga gak akan bosen buat bahas Danau Alami yang ada disini Yap, Situ atau Danau Wanayasa Detailnya udah pernah mimin bahas di video sebelumnya ya Sekarang kita bahas tempat nongki yang secara epik berdiri tepat di samping Danau Cantik ini Iya, muhun, leres betul pisan sahabat EXP Kedai kopi Sisi Situ Wanayasa ini ada di pinggir Situ Wanayasa Ya makanya namanya Kedai Kopi Sisi Situ Wanayasa Kalo diterjemahin ke bahasa persatuan kita Artinya Kedai Kopi Pinggir Danau atau Situ Wanayasa Sekilas konsepnya agak lain nih sahabat EXP Unik dan juga menarik Ini yang bikin mimin sama tim channel EXP Kepinjut buat nyobain dan review kedai satu ini buat sahabat EXP Dengan tampilan desain bangunan dua lantai Yang dipercantik dengan dekorasi yang cozy alias nyaman layaknya di rumah sendiri Gak deng rumah mimin mah papa latak Pokoknya kedai kopi ini menjanjikan pemenuhan dahaga sekaligus memanjakan mata Sahabat EXP bisa menikmati eksotisme dan romantisme pemandangan Situ Wanayasa Terlebih kalo sahabat EXP memilih duduk di lantai atas kedai ini Kalo sahabat EXP berkunjung di siang hari Maka pemandangan alaminan hijau dari perbukitan Situ Wanayasa yang akan menyapa kalian Nah sedangkan kalo sahabat EXP berkunjung di malam hari Maka sahabat EXP bakalan dibuat jatuh cinta Sama apiknya rentetan cahaya lampu dan teduhnya suasana Situ Wanayasa malam hari Gak cuma itu kedai yang dikelola secara pribadi ini juga jago dalam meramu dan meracik berbagai olahan makanan Terutama kopi Dan FYI ini sahabat EXP Purwakarta ternyata punya kopi asli Purwakarta dengan jenis kopi Arabica Yang turut dihadirkan sekaligus dipromosikan oleh kedai kopi Situ Wanayasa ini Menurut Mimin sih ini keren banget soalnya selain berbisnis Pemiliknya juga paham bahwa potensi wilayah juga perlu dukungan untuk terus berkembang Harga menu di kedai ini juga cukup terjangkau sahabat EXP Yaitu di kisaran harga mulai dari 10.000 sampai 35.000 rupiah aja Dan tenang aja gak cuma kopi menu yang ditawarkan Banyak menu makanan berat sampai yang ringan kayak badan Mimin Hingga aneka minuman seger sampai minuman yang ngangetin dan ngangenin Mimin juga sempet nanya-nanya nih Ada beberapa menu bestseller di kedai ini Yaitu wahyu stick, chicken stick, nasgor kambing, nasgor kencur, sop buntut, dan mie tek tek Nah untuk minumannya yang bestseller katanya kopi susu gula aren, mojito leci, green tea, latte art, hingga Vietnam drip Untuk fasilitas juga udah mantep bisa nih sahabat EXP Ada toilet, musola, akses free wifi, dan area parkir yang cukup luas Makin yuhu lagi Kalau sahabat EXP malam mingguan disini Sahabat EXP bakalan dibuat betah sama alunan nada atau live music Gimana sahabat EXP udah siapin pulpen atau note hp belum nih? Buat nyatet info penting pisan dari Mimin Catet nih, kedai kopi sisi situan Ayasa ini Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kalau hari biasa Nah kalau weekend, sahabat EXP bisa sampai jam 11 malam nongki disini Akses untuk kesini juga udah jelas Kalian tinggal arahin kendaraan kalian menuju situan Ayasa, Purwakarta Kalau sahabat EXP dari arah pusat kota Purwakarta Estimasi perjalanan yang dibutuhi sekitar 43 menit Atau menempu jarak kira-kira 22,5 km Daerah ini juga terkenal jadi salah satu daerah bersuhu rendah di Purwakarta Jadi Mimin saranin, kalau mau nongki disini dan gak kuat dingin Pake jaket atau pake baju yang cukup tebel ya Biar gak kedinginan kayak Mimin Udah cukup sikap dia aja yang dingin Kamu mah jangan ya Kumaha sahabat EXP rekomendasi Mimin kali ini Tentunya semua review Mimin ini Baik tentang harga dan ketentuannya Suatu saat mungkin bisa aja berubah ya Jadi pastiin sahabat EXP bisa cek and recek dulu Ke site atau kontak personnya Info detailnya seperti biasa Mimin cantumin di kolom deskripsi ya Nah sebelum Mimin pamit Tempat wisata dan kuliner mana lagi nih yang cocok buat selanjutnya Langsung tulis di kolom komentar ya Lalu bantu support Mimin juga Dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Mimin bersama tim channel EXP Akan selalu meliput tempat-tempat wisata dan kuliner di Nusantara Dan akan upload setiap hari loh See you in the next video Coba bye Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!